Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat, sahabat ramadhan dan juga sahabat ITS PKO Muhammadiyah Surakarta Pada hari ini kita akan membahas tentang Haruskah ibu hamil, ibu menyusui itu membayar kode puasanya Baik dalam Islam memperbolehkan ada beberapa golongan dan juga kelompok tertentu Yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan Nah disini adalah bahwa orang-orang tersebut salah satunya adalah ibu hamil dan juga ibu menyusui Bagaimana cara mereka untuk membayar hutang puasanya Ada beberapa ulama mengatakan pendapatnya Yang pertama yaitu ketika ibu hamil ini kuat berpuasa Maka ia wajib untuk melaksanakan ibadah puasanya Tapi bagi ibu hamil atau ibu menyusui Yang dia kuat berpuasa namun dia khawatir akan kesehatan dirinya Maka ibu tersebut harus membayar kode puasanya Tapi jika ibu hamil atau ibu menyusui itu kuat berpuasa Namun dia khawatir akan kesehatan anaknya Maka ibu tersebut harus membayar kode puasa dan juga membayar vidyah Dan dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ulama tersebut Bahwasanya bagi ibu hamil, ibu menyusui yang meninggalkan puasa Maka dia wajib untuk membayarkan vidyah Kenapa seperti itu? Karena dalam Islam itu mudah Sehingga yang mudah bisa dilaksanakan itulah yang bisa dikerjakan Nah bagaimana wujud vidyah yang bisa dikeluarkan Ada dua macam nih Atau bisa juga tiga macam Yang pertama yaitu wujud dalam makanan siap saji Dan yang kedua adalah bahan pokok Misalkan bisa dianjurkan 0,6 kg makanan bahan pokok Atau 6 oz beras Kemudian ada juga yang berpendapat Yang ketiga yaitu boleh dengan uang tunai Nah kira-kira bagaimana Dalam Islam, tadi sudah disampaikan bahwa Islam itu mudah Islam itu indah Maka ketika kita memberikan uang tunai Yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari fakir miskin Ini bisa memberikan manfaat yang lebih kepada fakir miskin tersebut Sehingga apapun untuk vidyahnya dapat disesuaikan dengan kemampuan kita Sehingga apa yang kita berikan bermanfaat untuk fakir miskin Lalu bagaimana jika seseorang tersebut atau perempuan tersebut lupa dalam membayarkan vidyahnya Maka dalam hadis dikatakan bahwasannya Allah itu akan memaafkan bagi umatnya yang lupa Sehingga jika membayar vidyah itu lupa hingga memasuki Ramadan selanjutnya Maka ketika ingat bayarlah Sekian dari saya Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!